Maka jangan gampang-gampang mengkafirkan orang, memusyidkan orang Menerangkan hukum dan mengkafirkan orang dua hal yang berbeda Contoh, barang siapa yang meragukan satu ayat di dalam Al-Quran Dia ragu akan kebenarannya Apalagi sampai dia tolak satu ayat di dalam Al-Quran Itu orang akan menjadi orang kafir Ini menerangkan hukum, bukan berbicara manusia Itu boleh Karena kita tidak bicara siapapun Kita bicara, ada orang yang ragu kepada Al-Quran Satu ayat di dalam Al-Quran dia ragu Saya ragu akan kebenaran satu ayat di dalam Al-Quran Atau saya tidak setuju dengan satu ayat yang ada di dalam Al-Quran ini Siapa yang melakukan itu, dia jatuh ke dalam kekafiran Kita tidak menuding orang, kita menerangkan hukum syariat Jangan lakukan dosa seperti ini Karena dosa seperti ini membuat anda menjadi orang kafir di mata Allah Berarti kita tidak nuding orang kan Kita menerangkan hukum syariat Namun ini yang tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin Ketika kita terangkan hukum, mereka mengatakan kalian ngafir-ngafirkan orang Enggak, kita tidak ngafirkan orang Saya berani menantang Silahkan tunjukkan Ambil ceramah-ceramah yang pernah ada Dari ceramah ustad-ustad yang Yang kita ketahui mengenal sunnah Nabi SAW Cari satu nama dari orang Indonesia yang dia kafirkan Si fulan itu namanya ini sudah kafir Sudah keluar dari nama Islam Coba cari Enggak ada itu, mengkafirkan orang enggak ada Yang ada para ustad itu menerangkan hukum syariat Jangan pernah ragu kepada satu ayat pun di dalam Al-Quran Jangan pernah tidak percaya kepada satu ayat pun di dalam Al-Quran Jangan menentang satu ayat di dalam Al-Quran dengan cara tidak meyakini kebenarannya Karena dosa seperti itu bisa menjermatkan anda ke dalam dosa kekafiran Dan membuat dosa anda, membuat anda wafat di atas kekafiran Bisa membuat seluruh amal anda, amal soleh anda musnah di hadapan Allah Dan hangus di hadapan Allah Dan masuk neraka untuk selama-lamanya Itu menerangkan hukum, bukan mengkafirkan Supaya umat Islam tidak melakukan dosa yang seperti itu Hampir sama dengan orang yang mengatakan Jangan korupsi, nanti kalian masuk neraka Bukan mengklaim orang masuk neraka Tapi mengajarkan orang supaya tidak korupsi Karena korupsi itu dosa yang mengantarkan dia ke neraka Kalau Allah tidak ampuni Sama dengan itu, persis Namun yang satu bahasan korupsi Yang satu bahasan kufur dan syirik Menerangkan hukum Ada pun menjustice Mengatakan Fulan Si Anu disebut namanya Itu sudah kafir, keluarga sama Islam Itu tidak ada dikerjakan oleh ustadz-ustadz kita Saya berani menantang Tolong tunjukkan satu nama Tidak akan ada Namun Kita menerangkan ini perbuatan syirik yang harus dijauhi Ini perbuatan kufur yang harus dijauhi Bagi sebagian kaum muslim dianggap mengkafir-kafirkan umat Islam Dianggap mensyirik-syirikan umat Islam Yang benar Menerangkan hukum syirik Agar jangan umat Islam terjerumus ke dalam dosa syirik Menerangkan hukum kekufuran Supaya umat Islam menjauhi dosa kufur itu Itu yang benar Karena kita tidak tuding orang Kita bicara hukum syariat Semisal Ada orang yang mengatakan Saya sekarang tidak setuju dengan hukum waris yang ada dalam agama Islam Dalam Al-Quran Saya tidak rela Tidak beriman dengan ayat yang satu ini Sudah cukup dosa dia yang satu itu Mengeluarkan dia dari agama Islam Yang saya katakan tadi Hukum syariat Bukan orang Kenapa harus kita katakan Agar umat Islam tahu Itu dosa membuat mereka kufur keluar dari agama Islam Supaya mereka hindari dan jauhi Sehingga mereka terhindar dari kufur di dalam agama Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!